Halo, kembali lagi bersama saya, Ahmad, di channel Ahmad Dong Vlog, di sesi Mining Yo! Oke, di sesi Mining Yo! kali ini, saya mau share ke teman-teman mengenai mining menggunakan RTX 3060. Ini lagi rame ya, RTX 3060 dan RTX 3060 Ti. Nah, masalahnya karena saya nggak punya hardware-nya yang Ti, jadi saya cuma bisa contohin ke teman-teman semua bagaimana mining menggunakan RTX 3060 agar kita bisa mendapatkan kecepatan mining yang maksimal dalam satuan mega hash ya, mh per second. Nah, kalau 3060 itu kan, kalau kita baca-baca di internet, bisa mining sampai 48 ya, 48. Nah, kalau kita kena limit, biasanya kita cuma bisa dapat sampai 20-an, bisa maksimum paling 25 itu udah paling maksimum. Jadi, di video kali ini saya mau kasih lihat cara-caranya bagaimana dan apa saja hardware yang saya gunakan. Oke, sebelum kita lihat ke layar komputernya, saya kasih lihat dulu ke teman-teman semua mining rig-nya seperti apa dan apa saja yang saya pakai. Oke, ini mining rig saya yang saya pasang RTX 3060 sebanyak 2 buah, karena memang cuma ada 2, jadi saya cuma bisa contohin 2 aja ya. Oke, ini mining rig-nya saya menggunakan force supply Corsair HX 1200i dengan fan-nya noktua dengan kecepatan 3000 RPM. Cuma ini kita setel sewajarnya aja agar tidak terlalu risik. Oke, untuk 2 VGA yang di atas ini adalah GTX 1080 Ti dan yang di bawah ini adalah RTX 3060. Nah, di sini saya menggunakan motherboard dari Asus Rampage 5 Extreme Edition 10 yang mempunyai 4 buah PCI Express 16 kali. Jadi, kita sebenarnya bisa pasang RTX 3060 ini sebanyak 4 buah, cuman saya nggak ada. Jadi, saya cuma bisa contohin 2 saja. Oke, sekarang saya ganti view-nya agar teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada 2 PCI Express 16 kali yang saya tidak pakai ya, karena memang nggak ada RTX 3060-nya lagi. Jadi, saya pakai 2, saya kasih jarak agak jauh agar tidak terlalu panas. Oke, kalau teman-teman di sini perhatikan, ada HDMI dummy ya. Nah, ini kewajiban nih, harus. Jadi, wajib dipasang agar kita memanipulasi si RTX-nya bahwa ada monitor yang tercolok itu membuat kecepatan mining-nya meningkat menjadi 48. Oke, di sini ada RAM, saya kasih kipas. Terus, ini saya lupa prosesornya tipe apa? I7, I7 ya, I7 Extreme. Nah, di sini ada riser 1x untuk VGA yang di atas. Nah, kalau sisanya, ya seperti biasa lah ya, ada pen hub, ada SSD, ada tombol, ada riser, itu ya pasti saya yakin teman-teman yang main mining udah-udah mengerti lah apa saja yang dibutuhkan. Nah, yang terpenting adalah RTX 3060 itu harus terpasang langsung di PCI Express-nya. Kalau seandainya kita pakai riser pun, kita harus riser yang full, 16x speed-nya. Kalau seandainya kita pakai riser yang 1x, itu akan mentok juga. Saya udah coba beberapa cara, nggak ketemu juga. Oke, untuk kita lihat seperti apa di layar komputernya, kita ikuti video selanjutnya. Oke, tadi teman-teman sudah lihat ya hardware-nya seperti apa dan cara pemasangannya seperti apa. Oke, selanjutnya kita akan lihat di komputernya, komputer mining. Nah, ini komputernya tadi yang saya pakai buat mining. Di sini teman-teman sudah bisa lihat ada 2 buah 1080 Ti dan 2 buah 3060. FGA ya ini ya, kalau yang 1080 Ti ini gigabyte. Nah, ini di sini ada 4, kita lihat salah satunya aja. 3060 di sini, kalau teman-teman perhatikan, ini running di PCI Express 8x. Nah, itu nggak apa-apa. Minimum 8x. Kalau di bawah 8x, dia tidak akan jalan full speed. Oke, untuk driver-nya. Nah, ini ada yang khusus nih. Kita harus menggunakan Nvidia driver yang 470.05. Nah, ini kalau teman-teman cari di Google, pasti akan nemu deh ada yang nge-share. Tapi kalau seandainya teman-teman download dari Nvidia-nya, saya rasa sudah tidak ada karena sudah di-tackdown sama Nvidia. Oke, selanjutnya kita langsung lihat aja saya mining menggunakan NiceHash QuickMiner. Nah, di sini saya sudah optimasi. Optimize-nya saya pilih yang high. Jadi, bisa teman-teman perhatikan nih, yang di tabel yang ini. Nah, kecepatannya itu mencapai 47. Bahkan bisa 48 biasanya. Nah, ini yang VGA keduanya juga running di 45. Nah, kalau teman-teman jalankan di racer, ini cuma mentok nih, di 25. Dan watt-nya ya lebih besar ya, kalau nggak salah sekitar 110 sampai 120-an lah. Bahkan waktu itu saya pernah perhatikan, pernah running di 130 watt. Jadi, ini sudah oke banget ya. Kalau teman-teman bandingkan dengan yang GTX 1080 Ti ini, di bawahnya speednya cuma dapat 41,9. Ini memang saya optimasinya efisien ya. Kalau di NiceHash, kalau teman-teman mining di NiceHash QuickMiner, ada pilihannya. Jadi, kita nggak usah manual lagi setting. Ini memang bisa sampai 48, 40-an lah. 45 ya biasanya, kalau kita set high. Cuma, ya listriknya juga gede juga. Jadi, saya pilih yang efisien. Nah, efisien aja 40, anggap aja ini 41 ya, 42. Listriknya itu sudah sampai 170-an watt. Satu VGA. Jadi, kalau teman-teman mau pasang banyak, ya power supply-nya harus yang udah 1200 lebih ya. Gitu. Triknya sih itu aja sebenarnya nggak ada yang di aneh-anehin lagi selain itu. Yang pertama, teman-teman harus running VGA-nya di PCX Race-nya langsung. Atau menggunakan racer yang full speed-nya ya. 8 kali atau yang 16 kali. Atau, teman-teman langsung colok di motherboard-nya seperti tadi. Cuma, saya nggak begitu saranin ya kalau seandainya teman-teman pasang 4. Nah, itu bakalan panas banget tuh yang di tengah. Kayak sandwich kan ya. Nah, yang kedua, jangan lupa pasang HDMI dummy nih. Memang kalau dipasang 2 kan akan layarnya terdetect ada 2. Di set duplicate aja. Nah, ini duplicate ya. Jadi, layarnya hanya 1 yang muncul. Nggak beberapa desktop. Memang kalau udah running sampai 6. Nah, ini memang agak susah sih settingnya harus sabar. Tapi, itu bisa hanya sekali setting aja. Oke, dan yang ketiga, pakailah driver 470.05. Tuh, pasti akan full speed seperti ini. Oke, yang tadi duplicate itu saya kasih lihat. Tadi, kelupaan. Nah, ini duplicate-nya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, agar terlihat ya, satu layar saya memang nggak pasang monitor di sana agar menghemat tempat ya. Oke, mudah-mudahan tips and trick ini bermanfaat Buat teman-teman semua yang ingin melakukan mining menggunakan R-Tech 3060 atau 3060 TI. Saya rasa sih sama ya. Kalau saya baca sih, keduanya sama. Cuman, di Indonesia jarang banget yang TI. Kalaupun ada, harganya itu sudah melampung jauh. Ini kemarin R-Tech 3060 ini saya dapat dari harga sekitar 2 minggu yang lalu ya. Itu sudah di harga 13.5 juta. Nah, sekarang itu rata-rata sudah 15 juta lebih per satu VGA. Yah, ya bagaimana ya? Karena ini bisa dibilang VGA yang paling efisien untuk melakukan mining. Cuma efisien, tidak efisien dalam pemasangannya. Makanya, udah dapet 2 seperti ini ya agak ribet sih ya. Mau-mau kita pasang beberapa biji ya karena kita harus invest di motherboard-nya lebih mahal. Jadi, apakah ini worth it untuk kita perjuangkan dipakai di mining rig? Komen di bawah ya teman-teman agar kita bisa saling diskusi. Apabila teman-teman suka dengan video seperti ini, tolong like dan jangan lupa subscribe channel saya untuk mengikuti update video saya selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video yang akan datang dan tetap semangat! sub indo by broth3rmax